Pemangkasan anggaran yang terjadi saat ini bukanlah pemangkasan dalam arti yang sesungguhnya. Yang terjadi saat ini adalah mengalihkan anggaran di samping menurunkan anggaran ke sektor-sektor tertentu. Harapannya infrastruktur akan tumbuh dan dalam hal ini belanja modal yang memang sangat dibutuhkan. Dan berikut petikan wawancara kami dengan pengamat ekonomi Universitas Indonesia Nina Sapti Triaswati yang dicuplik dari program Money Report. Karena sebetulnya yang terjadi bukan pemangkasan, saya lebih melihatnya mengalihkan di samping menurunkan. Jadi yang katakanlah kalau anggaran operasional bisa dipotong 20 persen, tapi infrastruktur kan nggak dipotong mestinya. Yang bisa adalah dengan uang yang sama menghasilkan lebih banyak infrastruktur gitu ya. Karena apakah sebetulnya kita harapkan infrastruktur yang tumbuh lebih cepat atau belanja modal yang benar-benar modal. Tapi dalam hal ini bukan modal yang sifatnya tidak modal. Jadi di dalam belanja modal pun ada istilahnya belanja barang yang nggak penting-penting gitu ya. Misalnya tadi bangun gedung kantor, kita dibandingkan dengan bangun jalan. Jadi di dalam belanja modal pun bisa dipotong mungkin 10 persen, tetapi yang tidak penting-penting itu gitu ya. Bukan dipotong yang infrastruktur yang penting. Nah sementara di belanja kisaran 20 persennya itu ada di operasional sebetulnya. Yang saya bayangkan mungkin bisa dilihat satu persatu gitu kan mata anggaran. Nah di sini kan harus hati-hati gitu ya. Karena sebetulnya idealnya yang dari operasional ini pun bisa menambah ke belanja modal gitu ya. Sementara belanja modalnya sendiri harus bisa diefisienkan. Jadi kalau bisa tentu akan lebih tenang gitu. Tapi kan kalau kelebihan anggaran, alangkah sayangnya kalau nggak segera dibangun infrastruktur gitu ya. Jadi di sini yang sebetulnya paling penting sebetulnya memetakan anggaran infrastruktur. Berapa sih yang sebenarnya gitu?